Soroti pengakuan Danu lihat dua orang saat pembunuhan Tuti, Kades ragu, entah bohong atau mengada-ada. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami, kalau sudah, mari kita lanjut. Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal ikut bersuara terkait pengakuan terbaru Danu soal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sebagai keluarga sekaligus pemimpin desa Indra Zainal merasa harus meluruskan beberapa isu terkait kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Termasuk soal pengakuan Danu yang mengaku sempat melihat dua sosok misterius di malam Tuti dan Amalia meregang nyawa. Diberitakan sebelumnya, kabar Danu melihat dua orang di malam pembunuhan ibu dan anak disampaikan oleh Kianom. Menurut kesaksian Danu, disaksikan Pak Kades dan tim, jam 3 kurang 5, dia keluar rumah, ungkap Kianom mengutip keterangan Danu. Dia keluar rumah dengan niatan ingin membeli nasi goreng karena lapar, tambah Kianom mengutip pengakuan Danu. Melihat sesuatu mencurigakan terjadi di dekat rumah Tuti dan Amalia. Danu mengaku melihat ada wanita dan laki-laki mencurigakan di dekat rumah Tuti dan Amalia pada malam pembunuhan. Bahkan, Danu mengaku mengenal jelas siapa sosok kedua orang tersebut. Menurut Kianom, Danu mengaku melihat sosok pria dan wanita. Dia melihat sosok perempuan dan laki-laki umur 25 tahunan, papar Kianom mengutip pengakuan Danu. Ketika memberikan pengakuan ini, Danu sampai rela bersumpah di depan Kianom dan Kades Jalan Cagat. Klarifikasi pengacara Danu. Pengakuan Danu kepada Kianom yang sempat jadi sorotan itu langsung ditanggapi pengacaranya. Sebelumnya, kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan mengakui keterangan kliennya memang kerap berubah-ubah. Termasuk soal pengakuan melihat orang mencurigakan di TKP pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Tim dari ATS Law Fem akan mencoba membantu Danu untuk mengingat lebih detail lagi soal kejadian di hari pembunuhan Tuti dan Amalia Mustika Ratu. Termasuk soal kabar yang menyebut Danu mengaku keluar rumah pukul 3 waktu Indonesia Barat lalu melihat dua orang di malam pembunuhan ibu dan anak. Langkah selanjutnya defense dan menenangkan Danu, supaya bisa mengingat-ingat lebih pasti lagi kejadian sebenarnya apa, kata Ahmad Taufan. Menurut Taufan, Danu bersikuku tidur saat malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Apa dia benar tahu bangun jam 3 malam atau tidur? Kalau sampai ini kan Danu sudah meyakini pada hari H itu memang tidur, selaras dengan jawaban ibu dan bapaknya, kata Ahmad Taufan. Klarifikasi Kades. Niatan kuasa hukum untuk menggali informasi lebih dalam dari sosok Danu itu turut ditanggapi Indra Zainal. Terlebih Indra Zainal meyakini betul soal pengakuan Danu melihat dua orang di TKP pembunuhan Tuti dan Amalia. Sebab saat mengurai pengakuan itu, Danu bersama Indra Zainal dan Kianom. Saya akan membahas tentang pernyataan Kianom di channel Youtubenya bahwa beliau bersama saya di kantor desa di ruangan saya pribadi, mengatakan bahwa Danu pernah mengaku melihat ada dua orang di TKP pada saat malam kejadian sekitar jam 3, ungkap Indra Zainal dalam laman Youtubenya Indra Zainal Channel, dikutip Tribun News Bogor pada minggu, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Ditegaskan Indra Zainal, ia memang mendengar ponakannya itu mengaku melihat dua orang di rumah Tuti dan Amalia. Namun, Indra Zainal tidak tahu apakah pernyataan Danu itu bohong atau tidak. Sebab pengakuan tersebut tidak sama dengan pengakuan Danu sebelumnya yang mengatakan ia tidur di malam pembunuhan Tuti dan Amalia. Itu pernyataan Danu itu memang betul di hadapan saya dan Kianom. Tapi entah kenapa, saya juga tidak tahu, memang Danu itu berbohong atau Danu itu mengada-ada. Saya sebagai pamannya juga tidak tahu, pungkas Indra Zainal. Sempat berbincang dengan Danu dan membahas soal dua orang di TKP saat pembunuhan Tuti dan Amalia terjadi, Indra Zainal kini ragu. Tapi dipastikan Indra Zainal, tidak ada tekanan dari dirinya maupun Kianom kepada Danu. Karena memang posisinya itu semalaman sekitar enam jam kami mengobrol sampai subuh, tidak ada unsur pemaksaan atau penekanan kepada Danu, apalagi saya pamannya sendiri, akui Indra Zainal. Ingin kasus pembunuhan saudaranya cepat terselesaikan, Indra Zainal pun meminta kepada Danu sang keponakan. Yakni agar Danu lebih jujur kepada pihak penyidik. Kita tanya dari hati ke hati, takutnya Danu ini ada yang disembunyikan. Kalau Danu memang menyembunyikan terus, nanti kasus ini tidak akan kelar-kelar. Dan pihak polisi pun terus mencurigai Danu ada yang disembunyikan. Danu kalau ada yang dia ketahui lebih dari itu tolong dibicarakan jujur kepada pihak penyidik, pinta Indra Zainal. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.